Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau review tol Prabu Muli Palembang ya teman-teman Dan tadi kita mulai perjalanan itu dari Simpang 4 Lampu Merah Pertamina Kota Prabu Muli ya teman-teman Kemudian kita belok ke arah kanan kalau dari arah Pertamina Prabu Muli ya teman-teman Dan ini kita sampai di wilayah bakaran di Simpang Talang Jimar Kemudian kita lanjut pilih jalur yang ke arah kanan ya teman-teman Dari sini kita lanjut ke wilayah Tanjung Raman Kota Prabu Muli Karena memang dari Simpang 4 Lampu Merah Pertamina tadi Untuk menuju ke gerbang tol Prabu Muli itu kurang lebih 10 menit kurang lebih perjalanannya ya teman-teman Jadi cukup jauh dari pusat kota Jadi gerbang tolnya itu menurut komen dari beberapa teman-teman aku dan juga teman-teman yang ada di Youtube Katanya gerbang tol Prabu Muli itu lumayan cukup jauh dari pusat kota ya teman-teman Dan memang benar lumayan cukup jauh dari pusat kota ya teman-teman Dan itu di depan udah kelihatan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas yang mengarahkan kita untuk masuk ke gerbang tol Prabu Muli ya teman-teman Dan ini kalau tidak salah di wilayah desa Karangan ya Nanti koreksi aku kalau salah atau nanti aku tulis di bawah keterangannya ya teman-teman Nah ini kita udah mulai memasuki tol Prabu Muli teman-teman Dan dari awal masuk ini tuh udah kerasa kalau memang ini tuh bener-bener tol yang baru ya teman-teman Karena dari asfal jalannya kemudian dari pernak-pernik rambu-rambunya itu tuh bener-bener kerasa kayak masih baru-baru banget Nah itu dia gerbang tol Prabu Muli di depan ya teman-teman Dan ini kita wajib untuk tempel kartu ya teman-teman Jadi kita mau masuk ke gerbang tol Prabu Muli Dan kita siapkan juga kartu e-tol kita terlebih dahulu untuk membuka gerbang tol Prabu Muli nya ya teman-teman Nah gerbang tol Prabu Muli ini resmi beroperasi atau resmi dibuka untuk umum itu pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 kemarin ya teman-teman Dan ini kita belum dikenakan tarif tolnya atau masih gratis ya teman-teman Dan menurut info yang aku baca dari beberapa berita yang ada di sosial media Kalau tarif tol gratis ini belum tahu sampai kapan masih gratis dan belum tahu nanti tarifnya akan berapa Nanti aku update ya teman-teman berapa tarif tolnya untuk gerbang tol dari Prabu Muli menuju ke Palembang ya teman-teman Dan seperti yang kita tahu kalau tol ini tuh nggak hanya nanti bersambung dari Palembang ke Prabu Muli aja ya teman-teman Tapi juga akan sampai ke kota Lubuklinggau itu di depan udah ada rambu-rambunya Kalau ke kanan itu ke Muara Enim dan ke kota Lubuklinggau ya teman-teman Karena memang wacananya tol ini tuh akan menghubungkan dari Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Lubuklinggau Dan juga akan menyambung sampai ke Provinsi Bengkulu ya teman-teman Dan memang karena ini tol baru benar-benar kerasa baru ya teman-teman Karena dari jalan asfalnya, kemudian dari marka jalannya, dari rambu-rambu lalu lintasnya benar-benar masih kelihatan baru Jadi aku record video ini tuh benar-benar pada tanggal 30 Agustus kemarin ya teman-teman Pada hari pertama pembukaan tolnya untuk umum Dan pada tanggal 30 Agustus besok harinya Itu gerbang tol Prabu Muli diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Yaitu Bapak Hermanderu dan juga Bapak Wakil Wali Kota Prabu Muli Yaitu Bapak Antrian Syafikri Tapi pas peresmian oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Wali Kota itu aku gak record ya teman-teman Jadi aku record sehari sebelum peresmian oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Wali Kota Prabu Muli Nah seperti yang teman-teman lihat di video Itu jalur tol ini benar-benar bagus ya menurut aku ya teman-teman Dan juga jalannya itu mulus banget Asfalnya itu tidak bergelombang teman-teman Kalau teman-teman udah pernah coba melintas dari gerbang tol dari Indrala ya sampai Kota Palembang Itu kalau teman-teman perhatikan asfalnya Ada beberapa titik yang tidak begitu mulus Jadi kayak sedikit bergelombang gitu Nah tapi kalau untuk tol Prabu Muli ini pada saat kita melintas itu jalur asfalnya benar-benar mulus ya teman-teman Gak bergelombang Dan juga uniknya di bagian tengah-tengah pembatas jalan antara sisi kanan dan sisi sebelah kiri Itu ada pembatas jalan ya teman-teman di sebelah kanan kita Di tengah-tengah pembatas jalannya itu ditanami dengan pohon bunga kertas atau pohon bunga bougainville ya teman-teman Dan itu kalau diperhatikan bunganya itu masih bermekaran walaupun masih kecil ya teman-teman Belum tumbuh tinggi banget bunganya Dan mendekati kilometer 56 dari arah kota Palembang itu udah tersedia rest area ya teman-teman Itu udah di kiri kita udah kelihatan rambu-rambu rest areanya Nah ini dia teman-teman jadi rest areanya itu berada di kilometer 56 dari arah kota Palembang Dan tersedia di jalur sisi sebelah kiri dan juga di jalur sisi sebelah kanan masing-masing ada rest areanya ya teman-teman Untuk rest area di jalur tol Palembang Prabu Muli ini sudah tersedia ya teman-teman Tapi kalau untuk stasiun pengisian bahan bakar itu belum ada Jadi kalau teman-teman nantinya mau melintas di jalur tol Palembang Prabu Muli Ataupun dari Prabu Muli menuju Palembang Pastikan teman-teman sudah mengisi bahan bakar kendaraan teman-teman ya Karena memang di jalur ini SPBU-nya itu belum ada dan masih dalam tahap akan diproses untuk diadakan SPBU-nya ya teman-teman Jalur tol Prabu Muli Palembang ini sebenarnya pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini kemarin juga sempat dibuka ya teman-teman Padahal pada waktu itu jalur tolnya itu belum 100% selesai dibangun Tapi karena untuk membantu mengurangi arus kemacetan Walaupun pada waktu itu belum selesai pembangunannya Jalur tol ini sempat dibuka selama 2 minggu untuk mengurangi arus kemacetan pada saat mudik lebaran ya teman-teman Dan pada saat 30 Agustus 2023 ini Jalur tol ini benar-benar resmi dibuka untuk umum Dan semua keadaan jalannya sudah sempurna selesai dibangun ya teman-teman Dan ini mendekati di KM35 dari arah kota Palembang Di kanan dan kiri kita itu dipenuhi dengan perkebunan tebu ya teman-teman Jadi sejauh mata memandang di kanan dan kiri itu benar-benar dipenuhi dengan perkebunan tebu Jadi hijau-hijau seluas mata memandang cantik sekali Jadi kayak menyegarkan mata gitu pas melintas di jalur ini ya teman-teman Karena memang ini jalur tol baru dan jalannya bagus ya Menurut aku teman-teman benar-benar mulus dan rata Marka jalannya juga bagus Rambu-rambu lalu lintasnya juga bagus Tanda-tanda arahnya juga bagus Semuanya bagus teman-teman Untuk waktu tempuh dari gerbang tol Prabu Muli sampai ke gerbang tol Palembang Itu hanya sekitar 50 menit sampai 1 jam kita udah sampai ya teman-teman Jadi sangat membantu mempercepat perjalanan buat teman-teman yang mau menuju kota Palembang Ataupun sebaliknya dari kota Palembang mau menuju ke kota Prabu Muli ya teman-teman Nah walaupun saat ini tarif tolnya masih gratis ya teman-teman Belum diberlakukan pembayaran Tapi teman-teman kalau mau melintas disini tetap harus membawa kartu e-tolnya Buat ditempel nanti pas masuk di pintu gerbang tolnya ya teman-teman Jadi untuk tarif tol Prabu Muli Palembang itu masih belum tahu berapa Karena masih menunggu surat keputusan dari kementerian PUPR ya teman-teman Dan juga di jalur tol ini karena tol Prabu Muli Palembang itu tergolong tol jalur luar kota Jadi untuk penerangan jalan atau lampu jalan itu tidak full di semua atau di sepanjang jalan ada lampu tolnya ya teman-teman Jadi untuk lampu penerangan itu hanya di titik-titik tertentu saja Seperti persimpangan jalan atau mendekati rest area Atau juga untuk jalan yang bersusur baru itu ada lampu tolnya ya teman-teman Atau ada lampu penerangannya Dan saat ini kita masih melintas di wilayah perkebunan tebu tadi ya teman-teman Jadi sejauh mata memandang di kanan dan kiri itu hijau-hijau menyegarkan mata Dan juga ditambah lagi cuaca pada saat kita merekod video ini Cukup cerah ya teman-teman Jadi sangat bagus view di kanan dan kiri itu cantik sekali menurut aku selama perjalanan di jalur tol Palembang Prabu Muli ini ya teman-teman Nah walaupun jalur tol ini bagus Jalannya mulus dan lebar juga Tapi teman-teman tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman Tetap menjaga kecepatan kendaraan teman-teman Karena harus berhati-hati selama di perjalanan ya teman-teman Jadi tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas Supaya selamat saat berkendara ya teman-teman Pastikan juga pada saat mau melintas di jalur tol teman-teman Sudah menyiapkan kartu L tol teman-teman ya Dan juga walaupun saat ini jalurnya masih gratis Tetap teman-teman harus menyiapkan saldo kartu L tol teman-teman Jadi pada saat melintas di gerbang tol itu tidak menimbulkan kemacetan Karena tidak ada saldo atau kartu tolnya ketinggalan Dan juga teman-teman harus menyiapkan bahan bakar kendaraan teman-teman Itu harus terisi ya teman-teman Apalagi di jalur tol Palembang Prabu Mulih ini Belum tersedia stasiun pengisian bahan bakar Jadi teman-teman pastikan sudah mengisi bahan bakar sebelum masuk ke gerbang tolnya Jadi seperti yang teman-teman lihat Ini jalan tolnya lebar ya teman-teman Dan juga mulus jalannya Dan pembatas jalannya juga lumayan tinggi di kanan dan kiri Dan ini kita hampir mendekati pintu keluar gerbang tol Indralaya ya teman-teman Di atas itu sudah ada flyover jalan yang Tapi ini bukan jalan tolnya ya teman-teman Tapi ini jalan umum yang menuju ke wilayah Indralaya Jadi berada di atas kita Dan untuk batas ketinggian kendaraan yang bisa melintas di bawah flyover seperti ini Itu sudah ada pemberitahuannya ya teman-teman Kurang lebih tingginya mencapai 4,2 meter Jadi pastikan kalau teman-teman membawa kendaraan besar atau yang tinggi Jangan sampai melebihi batas yang telah ditentukan ya teman-teman Dan itu di depan sudah kelihatan rambu-rambu penunjuk arah Kalau teman-teman mau keluar menuju gerbang tol Indralaya Teman-teman pilih jalur yang kiri ya Tapi kalau teman-teman mau lanjut untuk sampai ke kota Palembang Jadi teman-teman tetap ambil jalur lurus ya teman-teman Dengan adanya tol Palembang Prabu Mulih ini Benar-benar sangat memotong waktu perjalanan dari kota Prabu Mulih Menuju kota Palembang Ataupun sebaliknya dari kota Palembang menuju kota Prabu Mulih ya teman-teman Karena biasanya kalau tidak lewat jalan tol Itu waktu tempuhnya bisa mencapai 2,5 jam sampai 3 jam Tapi dengan adanya jalur tol ini Bisa tembus hanya dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit sampai 1 jam saja ya teman-teman Pastikan juga dimanapun teman-teman melintas dengan membawa kendaraan teman-teman Selalu lengkapi identitas kendaraan teman-teman Dan juga selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas di perjalanan ya teman-teman Dan ini kita sudah hampir sampai ke pintu gerbang tol Palembang ya teman-teman Jadi kita mendekati atau memasuki wilayah gerbang tol Palembang Dari arah gerbang tol Prabu Mulih sampai ke gerbang tol Indralaya Itu tidak ada pintu keluar ya teman-teman Jadi pintu tol Prabu Mulih Palembang Yang ke arah Prabu Mulih itu hanya satu Untuk pintu keluarnya hanya gerbang tol Prabu Mulih Tapi kalau dari Indralaya ke kota Palembang Itu ada beberapa titik untuk pintu keluar ya teman-teman Nah itu di depan sudah kelihatan gerbang tol Palembangnya ya teman-teman Jadi pastikan teman-teman membawa kartu E tol teman-teman Jadi dipersiapkan dan juga saldonya juga dipersiapkan ya teman-teman Jadi andaikan nanti dikenakan tarif Teman-teman tidak menimbulkan kemacetan untuk mobil yang berada di belakang teman-teman Nah ini kita tempel kartu tolnya dulu ya teman-teman Untuk membuka pintu gerbang tol ke arah Palembang Oke teman-teman itu tadi review kita dari Prabu Mulih Menuju kota Palembang menggunakan tol Prabu Mulih yang baru ya teman-teman Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman yang mau tahu Gimana info terbaru untuk tol Prabu Mulih Palembang Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Like dan komen kalau teman-teman suka Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya